Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pungkapan ini berawal dari informasi warga yang mengetahui adanya peredaran narkotika dan obat dengan modus menjual di media sosial. Para tersangka merupakan pemain baru bekerja sebagai buruh dan wira swasta. Informasi hasil upaya penangkapan, upaya mengungkap kasus untuk narkoba. Ada narkotika dan psikotropika. Kita mendapatkan selama satu minggu ini, dari delapan tersangka ini dengan latar belakang enam buruh dan dua wira swasta. Sebagai penjual makanan untuk anak-anak. Nah dari sini kita mendapatkan barang bukti. Ini barang buktinya. Terdiri dari 12 gram sabu-sabu, kemudian 172 gram ganja, tembakau gorilla 4 gram, dan 120 butir psikotropika. Buna mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Kedelapan tersangka terpaksa harus mendekam di sehat tahanan Polresta Bandung dan terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Karena melanggar pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, dan pasal 60 ayat 4 dan 5 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997. Rezi Tia Prasaja, Banduk TV.